Halo semuanya, nama saya John Oya, saya dari SMA Marjaron Christian School, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan algoritma dari alat kami, Fit19 Art System. Sebelumnya, kenapa kami membuat alat ini? Karena kami melihat bahwa ada banyak berita, kasus-kasus mengenai keakuratan pulse negatif dan pulse positif, terhadap tiga alat yaitu PCR, rapid test, dan juga TCM. Dan kami menemukan solusinya dalam perbandingan dari ketiga alat tersebut dan muncullah alat ini, Fit19 Art System. Ini adalah desain algoritma dari alat kami. Pertama-tama alat kami akan mengambil data test pasien, data test pasien tersebut akan dimasukkan ke dalam database. Setelah itu, pasien akan diajak untuk mengambil tiga test PCR, rapid test, dan juga TCM. Dari ketiga hasil metodologa tersebut, akan dilakukan pengecekan melalui proses e-improve kami. Dari e-improve akan melakukan pemanggilan khusus terhadap database supaya di-check indikasinya. Contoh, jika pasien tersebut kemungkinan terkena COVID-19, namun tidak memiliki gejala apapun, maka pasien dinyatakan OTG atau pembawa COVID-19. e-improve juga akan mengecek data lama pasien. Jika pasien dulu pernah menggunakan metode alat kami, yang nantinya data lama akan dibandingkan oleh data yang baru, lalu akan keluar output otomatisasi dari alat kami yang berupa label data rasien. Di samping terdapat proses e-improve yang sudah dianalisa oleh kami. Tabel ini memiliki delapan probabilitas. Di sini terdapat suatu keunggulan khusus, yaitu kami tidak hanya melakukan probabilitas, namun juga kami memasukkan setiap hasil analisa yang sudah dilakukan dari ketiga metode alat tersebut. Di bawah, terdapat tabel hasil analisis antara bergejala atau OTG. Ini semua adalah contoh sampling beserta output finalnya. Jadi, kesimpulannya, menggunakan AI untuk menganalisa setiap komparasi yang ada adalah suatu keunggulan yang sangat berdampak bagi banyak masyarakat karena tidak hanya mengandalkan probabilitasnya saja. Juga, solusi-solusi yang didapatkan oleh AI-improve kami sangatlah membantu bagi banyak pasien karena tidak ada yang namanya informasi yang salah lagi pada hasil tes. Keunggulan kedua, terdapatnya sistem otomatisasi pada alat kami ketika melakukan output. So, sekian dari kami. Terima kasih. Tuhan memberkati.